Intro Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, yang dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Mohamad Hatta, di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta Pusat. Proklamasi tersebut menandai dimulainya perlawanan diplomatik dan bersenjata dari Revolusi Nasional Indonesia, yang berperang melawan pasukan Belanda dan warga sipil pro-Belanda, hingga Belanda secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949. Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yang sudah diketip oleh Sayuti Melik dan telah ditanda tangani oleh Soekarno Hatta. Belanda menyatakan bahwa mereka telah memutuskan untuk menerima secara de facto, tanggal 17 Agustus 1945 sebagai tanggal kemerdekaan Indonesia. Namun, pada tanggal 14 September pengadilan Belanda memutuskan dalam kasus pembantaian Rawa Gede, bahwa Belanda bertanggung jawab karena memiliki tugas untuk mempertahankan penduduknya, yang juga mengindikasikan bahwa daerah tersebut adalah bagian dari Hindia Timur Belanda. Naskah proklamasi ditanda tangani oleh Soekarno, yang menuliskan namanya sebagai Soekarno, menggunakan ortografi Belanda, dan Mohamad Hatta, yang kemudian ditunjuk sebagai presiden dan wakil presiden berturut-turut sehari setelah proklamasi dibacakan. Pada tanggal 6 Agustus tahun 1945, sebuah bom atom dijatuhkan di kota Hiroshima Jepang oleh Amerika Serikat, yang mulai menurunkan semangat tentara Jepang di seluruh dunia. Sehari kemudian, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan, yang disingkat BPUPK, BPUPK, atau, BPUPKI, adalah sebuah badan yang dibentuk oleh Pemerintah Pendudukan Balatentara Jepang. Pemerintahan Militer Jepang yang diwakili Komando Angkatan Darat ke-16 dan ke-25 menyetujui pembentukan Badan Penyelidikan Upaya Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 1 Maret tahun 1945. Karena kedua komando ini berwenang atas daerah Jawa, termasuk Madura, dan Sumatera. Untuk lebih menegaskan keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 9 Agustus tahun 1945, bom atom kedua dijatuhkan di Nagasaki, yang menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Momen ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Soekarno dan Hatta selaku pimpinan PPKI, serta Rajiman Wedio di Ningrat sebagai mantan ketua BPUPKI, diterbangkan ke dalat 250 km di sebelah timur Laut Saigon, Vietnam, untuk bertemu Marsikal Hisaichi Tarauchi, pimpinan tertinggi Jepang di Asia Tenggara, dan putra mantan Perdana Menteri Tarauchi Masatake. Mereka bertiga dikabarkan, bahwa pasukan Jepang sedang diambang ketalahan, dan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Sementara itu di Indonesia, pada tanggal 10 Agustus tahun 1945, Sultan Syahrir telah mendengar berita lewat radio, bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Pada tanggal 12 Agustus tahun 1945, Jepang melalui Marsikal Tarauchi di Dalat, Vietnam, mengatakan kepada Soekarno-Hatta, dan Rajiman bahwa pemerintah Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, dan proklamasi kemerdekaan dapat dilaksanakan dalam beberapa hari, berdasarkan tim PPKI. Meskipun demikian, Tarauchi menginginkan proklamasi diadakan pada tanggal 24 Agustus tahun 1945. Dua hari kemudian, saat Soekarno-Hatta, dan Rajiman kembali ke tanah air dari Dalat, Sultan Syahrir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan, karena menganggap hasil pertemuan di Dalat sebagai tipu muslihat dari Jepang, karena Jepang telah menyerah kepada sekutu dan demi menghindari perpecahan dalam kubu nasionalis, antara yang anti dan pro-Jepang. Hatta menceritakan kepada Syahrir tentang hasil pertemuan di Dalat, Soekarno belum yakin bahwa Jepang memang telah menyerah, dan proklamasi kemerdekaan RI saat itu dapat menimbulkan pertumpahan darah yang besar, dan dapat berakibat fatal jika para pejuang Indonesia belum siap. Soekarno mengingatkan Hatta bahwa Syahrir tidak berhak memproklamasikan kemerdekaan, karena itu adalah hak PPKI. Pada tanggal 14 Agustus tahun 1945, Jepang secara resmi menyerah kepada sekutu di kapal USS Missouri. Tentara dan Angkatan Laut Jepang masih berkuasa di Indonesia, karena Jepang berjanji akan mengembalikan kekuasaan di Indonesia ke tangan sekutu. Sutan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Hairul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. Setelah mendengar desas-desus Jepang bakal bertekuk lutut, golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun golongan tua tidak ingin terburu-buru. Mereka tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah pada saat proklamasi. Konsultasi pun dilakukan dalam bentuk rapat PPKI. Golongan muda tidak menyetujui rapat itu, mengingat PPKI adalah sebuah badan yang dibentuk oleh Jepang. Sehari kemudian, gejolak tekanan yang menghendaki pengambil lalihan kekuasaan oleh Indonesia makin memuncak dilancarkan para pemuda dari beberapa golongan. Rapat PPKI pada tanggal 16 Agustus kukul 10 pagi tidak dilaksanakan karena Soekarno dan Hatta tidak muncul. Sampai jumpa di video selanjutnya.